Kereta Bandara Soekarno-Hatta akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo pagi tadi. Ya, Presiden berharap kehadiran kereta bandara ini dapat menjadi moda transportasi pencegahan kemacetan bagi masyarakat. Dan informasi setengahnya kita bergabung dengan Livia Ramadanti dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Livia, bagaimana jalannya peresmian kereta bandara di sana dan apakah Presiden sempat meninjau fasilitas-fasilitas kereta di bandara? Ya, Adi, untuk peresmian kereta bandara Soekarno-Hatta ini telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tadi Presiden tiba di stasiun bandara Soekarno-Hatta ini didampingi sejumlah menteri, baik itu adalah menteri koordinator politik hukum, dan juga kemudian ada menteri BUMN, menteri perhubungan, dan juga menteri PUPR. Jokowi tadi sebelum tiba di stasiun bandara Soekarno-Hatta, ini sempat menjajal kereta layang atau sky train dari Terminal 3 menuju ke stasiun kereta bandara. Dan setelah itu tadi Jokowi langsung datang untuk meninjau sejumlah fasilitas yang ada di stasiun kereta bandara. Ini diantaranya adalah mesin tiketing, yaitu mesin yang memang dipergunakan untuk membeli tiket karena di kereta bandara ini hanya menjual tiket dalam bentuk non-tunai dan tidak menjual tiket dalam bentuk tunai. Dan dalam pidatonya tadi Presiden Jokowi Dodo sempat menyinggung sejumlah hal. Ini diantaranya adalah terkait dengan setelah menunggu sekitar 3 tahun pembangunannya kereta bandara akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Dan Jokowi berharap kehadiran kereta bandara ini dapat menuntaskan kemacetan khususnya di DKI Jakarta. Sementara itu juga Jokowi berharap nantinya kereta bandara dapat terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Baik itu Transjakarta kemudian nanti pembangunan MRT dan juga LRT yang akan rampung pada tahun 2019. Dan tadi selain melihat fasilitas yang ada di stasiun kereta api bandara, Presiden Jokowi Dodo juga sempat menjajal kereta bandara yang akan berangkat dari stasiun kereta api bandara Soekarno-Hatta ini menuju ke stasiun baru. Tadi Presiden Jokowi Dodo berangkat sekitar pukul 9 lebih 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan rombongan. Dan saat ini Presiden Jokowi Dodo ini diperkirakan telah sampai di stasiun Sudirman, Baru, Jakarta. Ade? Ya, Livia di awal tarif nanti akan diterapkan sebanyak atau sebesar 100 ribu. Apakah ada perubahan tarif atau bagaimana, Livia? Ya, Ade benar sekali sudah ada perubahan tarif. Dari sebelumnya uji coba pada tanggal 26 Desember 2017 ini tarifnya adalah 30 ribu rupiah. Namun setelah sepekan dan telah dilakukan uji coba, tarif ini berubah menjadi 70 ribu rupiah untuk sekali perjalanannya. Dan tarif ini memang telah disepakati oleh pihak operasional dari PT Railing, kemudian ada PT Kereta Api dan juga PT AP2. Dan untuk kereta bandara ini sendiri telah berjalan sekitar satu pekan dan menghubungkan ada sedikitnya empat stasiun kereta api yang nanti akan dilalui oleh kereta api bandara Soekarno-Hatta. Ini diantaranya adalah Manggarai, kemudian ada ke stasiun Sudirman Baru sebelum nanti akhirnya masuk ke stasiun Batu Ceper dan terakhir adalah di bandara Soekarno-Hatta. Namun untuk stasiun Manggarai sendiri ini memang belum rampung atau belum selesai dibangun oleh pihak Railing dan juga PT Kereta Api. Namun rencananya pada pertengahan bulan atau pertengahan tahun 2018 ini kereta dari bandara ini sendiri akan dapat dilalui ke lima stasiunnya. Dan rencananya ada 124 perjalanan kereta api yang akan dilalui oleh kereta api bandara dengan target penumpang yaitu sebanyak 33 ribu penumpang perharinya. Dan rencananya memang kereta bandara ini akan mulai diintegrasikan dan sudah mulai diintegrasikan bahkan dengan bus Transjakarta. Ini tepatnya adalah di stasiun Sudirman Baru untuk pengunjung atau penumpang yang akan turun di Sudirman Baru ini dapat menggunakan moda transportasi Transjakarta untuk menuju ke lokasi-lokasi atau dengan moda transportasi ini Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan bus Transjakarta dan terhubung dengan stasiun-stasiun terdekat lainnya. Ade? Baik, terima kasih. Livia Ramadhan melaporkan langsung dari daerah Soekarno-Hatta. Ya Sumi, tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Presiden Joko Widodo telah resmi mencet bel sebagai tanda peresmian dari kereta api bandara Soekarno-Hatta. Tadi Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah menteri, baik itu dari Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri BUMN, dan juga di rut kereta api serta di rut AP2. Dan saat ini Presiden Joko Widodo tengah berada di dalam kereta untuk meninjau secara langsung kereta bandara yang sebenarnya telah dioperasikan sejak tanggal 26 Desember 2017, namun baru secara resmi oleh Presiden dioperasikan atau diresmikan pada tanggal 2 Januari 2018 ini. Tadi Presiden sempat memberikan pidato di dalam peresmian ini dan tadi ia sempat menyebutkan bahwa peresmian dari kereta api bandara ini adalah sebagai wujud pemerintah untuk memberikan kenyamanan fasilitas bagi pengguna jasa yaitu masyarakat untuk menggunakan kereta api bandara sebagai moda transportasi yang dapat dimanfaatkan untuk menuju ke bandara dan ini merupakan moda transportasi yang baru adalah untuk mengajak masyarakat ini menggunakan transportasi umum karena seperti diketahui bahwa penggunaan mobil pribadi di DKI Jakarta khususnya ini sudah sangat padat sehingga Presiden Jokowi Dodo meminta masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum dan moda transportasi umum ini menurut Jokowi terus diperbaiki dengan memberikan integrasi moda transportasi seperti untuk kereta bandara ini tadi Jokowi sempat menyebutkan bahwa kereta bandara telah terintegrasi dengan bandara Soekarno-Hatta ini sendiri kemudian ada dengan PT Kereta Api, Railing, kemudian juga dengan bus Transjakarta ini akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses moda transportasi umum dan beralih menggunakan moda transportasi umum dan untuk diketahui bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 ini PT. Railing telah menaikkan tarif setelah dilakukan penyesuaian dan juga uji coba untuk kereta api bandara menuju ke Duri atau maksud kami ke stasiun Sudirman Baru ini akan dikenakan tarif sebesar 70 ribu rupiah ini merupakan hasil dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh PT Kereta Api kemudian oleh PT. Railing dan juga pihak terkait lainnya setelah sebelumnya memang sempat beredar kabar bahwa akan terjadi penyesuaian harga antara 70 hingga 100 ribu rupiah namun ternyata dipilih angka 70 ribu rupiah untuk tiket kereta api Railing ini khususnya yang menghubungkan antara bandara Soekarno-Hatta menuju ke Sudirman Baru kemudian juga ada ke Batu Ceper nanti rencananya pada pertengahan tahun 2018 akan ditambah 2 lagi stasiun yang akan beroperasi yaitu stasiun Duri dan juga stasiun Manggarai saat ini Jokowi masih berada di dalam kereta untuk nanti sebagai informasi bahwa rencananya Jokowi ini akan menjajal kereta bandara Soekarno-Hatta berjalan menuju ke stasiun Sudirman Baru, Jakarta Sumi Baik, terima kasih Livia Ramadanti melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta Namun bisa hari ini Presiden Jokowi Dodo akan meresmikan kereta Bandara Soekarno-Hatta Presiden Jokowi pun rencananya akan mencoba kereta bandara yang telah beroperasi selama sepekan terakhir Informasi terkini akan disampaikan Livia Ramadanti langsung dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta Livia, jam berapa rencananya peresmian akan dilaksanakan dan apa saja kegiatan Presiden Jokowi Dodo dalam peresmian hari ini? Ya Sumi, rencananya untuk peresmian kereta Bandara Soekarno-Hatta ini akan dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo tepat pada pukul 9 lebih 15 waktu Indonesia Barat Saat ini Presiden Jokowi Dodo memang sudah berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk sebelumnya menjajal kereta Skytrain ini yang akan membawa Presiden bersama rombongan yaitu ada Menteri BUMN, kemudian ada Menteri Perhubungan, Dirut AP2, Dirut Kereta Api serta Dirjen Perkereta Apian ke stasiun kereta Bandara yang saat ini telah dipersiapkan untuk dilakukan peresmian oleh Presiden dan nantinya Presiden juga akan ikut menjajal atau mencoba kereta Bandara dari stasiun kereta api yang ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian berjalan menuju ke stasiun Sudirman Baru ini nanti Presiden bersama rombongan akan langsung mencoba stasiun ini dan juga keretanya Sumi selain dari kesiapan dan juga fasilitasi yang dimiliki oleh stasiun kereta Bandara juga Presiden Jokowi Dodo juga nanti akan melihat kesiapan dari tiketing yang ada di sini karena memang penerapan tiketing di stasiun kereta Bandara ini sepenuhnya akan menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau tidak menggunakan pembayaran dengan uang dan nantinya Presiden Jokowi juga akan bersama dengan Menteri BUMN dan Menteri Kehubungan akan melihat fasilitas-fasilitas lainnya yang dimiliki oleh kereta api Bandara Sumi sebagai informasi tambahan kereta api Bandara ini sudah beroperasi sejak tanggal 26 Desember 2017 dan baru diresmikan pada tanggal 2 Januari 2018 ini dan apabila pada uji coba pertama pengguna ini akan dikenakan tarif sebesar 30.000 rupiah namun pertanggal 2 Januari 2018 ini tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Humas PT. Railing bahwa harganya ini telah naik menjadi 70.000 rupiah untuk satu kali perjalanannya saat ini PT. Railing baru akan memberikan perjalanan kepada calon penumpang yaitu di dua tujuan yaitu tujuan pertama adalah di Batu Ceper stasiun Batu Ceper dan juga ada di stasiun Sudirman Baru namun untuk kedepannya yaitu pada pertengahan bulan Juni maksud kami 2018 ini rencananya stasiun Duri dan juga stasiun Manggarai ini akan juga beroperasi untuk mengoptimalkan penggunaan kereta api Bandara oleh para penumpang yang akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan sebagai informasi tambahan lagi Sumi bahwa nantinya ada 42 perjalanan kereta dalam pengoperasian kereta Bandara ini akan diberangkatkan juga setiap 30 menit sekali nantinya diharapkan ada sekitar 33 ribu penumpang yang akan bisa diangkut oleh kereta Bandara dalam satu harinya ini agar mengurangi kepadatan yang terjadi di jalan tol maupun juga di akses-akses darat untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Sumi Baik, terima kasih Livia Ramadanti melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta nanti kita akan kembali bergabung untuk melihat seperti apa jalannya prosmi yang mudah-mudahan ya nanti setelah Presiden Joko Widodo merasakan langsung naik kereta Bandara dari Bandara menuju ke Sudirman baru terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!